Jelang Piala Asia pelatih Surya U20 waspadai Timnas Indonesia U20, Garuda Nusantara, dipastikan siap tampil. Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Sebanyak 16 tim bakal saling beradu di turnamen usia muda bergengsi tersebut. Menariknya Timnas Indonesia U20 pun ikut berlaga di sana. Vietnam, Australia, dan Indonesia menjadi wakil AFF yang akan tampil di turnamen tersebut. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A bersama dengan Uzbekistan, Irak, dan Surya. Tidak lama lagi segera bergulir, beberapa pelatih dari tim pun sudah mulai mempersiapkan sejak awal. Salah satunya datang dari Surya. Bahkan pelatih Surya U20 Bargwote mulai mengintai peta kekuatan Timnas Indonesia Jelang Piala Asia U20 2023 tersebut. Di mana ia mengatakan apabila Timnas Indonesia era Sintang ini perlu diwaspadai oleh anak asunya. Terkait Indonesia U20 lawan di bapa grup, saat ini kami sedang mempelajari mereka. Mereka telah banyak melakukan pertandingan persahabatan Jelang Piala Asia U20 2023. Ujian Mark Wote dilansi dari laman Youtube Federasi Sepak Bola Surya. Belum lama ini, Timnas Indonesia U20 memang telah melakoni pemusata latihan atau TC di Turki dan Spanyol. TC tersebut merupakan bagian dari persiapan menatap dua turnamen besar tahun ini, yakni Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Pada agenda TC tersebut, Timnas Indonesia berkesempatan melakoni sejumlah laga uji coba. Menarik ya, Tim Aswasita yang juga beruji coba melawan tim nasional dari Eropa seperti Turki U20, Prancis U20, Slovakia U20, Moldova U20. Serangkai laga uji coba berkualitas itu tentu berpengaruh positif terhadap perkembangan skuad Garuda. Jadi tidak heran jika pelatih Surya U20 Mbak Wote mewaspadai anak Asus Sintayong yang banyak melakukan laga uji coba. Terbaru, pelatih Sintayong digabarkan akan kembali mengelar pemusata latihan atau TC Timnas Indonesia U20 awal bulan depan. Kita tentu berharap skuad Garuda Nusantara mampu belaju jauh di Piala Asia U20 2023 nanti. Diisukan akan jadi rebutan klub-klub Asia, dirteg PSSI sebut Sintayong masih pas latih Timnas Indonesia. Kinerja Sintayong saat ini tengah dievaluasi menyusuk kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ditunjuk sejak tahun 2019 silam, Sintayong gagal memenuhi ekspektasi publik untuk mengakhiri dahaga prestasi sepak bola Indonesia. Meski telah membawa Timnas Indonesia dan kelompok U20 ke Piala Asia, Sintayong tetap dinilai belum memberikan sumbang sih karena belum menyumbangkan trofi. Nasib Sintayong dikursi ke pelatihan Timnas Indonesia pun kabarnya di ujung tanduk. Kontraknya yang akan habis pada akhir tahun 2023 ini terancam tidak diperpanjang. Namun reputasi Sintayong sebagai pelatih kelas, Piala Dunia pun tetap harum. Sintayong tetap dianggap pelatih sukses karena telah membawa peringkat FIFA Timnas Indonesia melejit. Bahkan media Malaysia semuanya bola menyebut bahwa Sintayong masih layak menjadi arsitek Timnas Indonesia. Bahkan dalam artikelnya sangat tidak adil jika PSSI mendepak Sintayong karena dirinya sudah menyumbang banyak hal untuk sepak bola Indonesia. Media tersebut lantas menyebut bahwa Sintayong akan jadi reputan klub-klub Asia Tenggara jika didepak dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Bahkan media tersebut merayu Sintayong agar bergabung ke klub Malaysia. Sementara itu, Dirtek PSSI Indra Shafri menilai bahwa Sintayong masih jadi sosok pelatih yang sangat pas untuk Timnas Indonesia. Namun keputusan untuk mempertahankan atau melepas bukan di tangan dirinya. Indra Shafri menyebut keputusan berada di Komite Eksekutif atau Exko PSSI. Meski demikian, kualitas Timnas Indonesia sejak dilatih Sintayong memang jelas mengalami peningkatan drastis di luar kegagalan di Piala AFF ini. Kami sama-sama orang teknis, jadi saya maklumi. Saya memahami apa yang disampaikan Kotsin karena saya juga merasakan selama hampir 10 tahun. Memang butuh proses untuk membangun suatu tim yang kuat. Itu poin penting? Saya pun semakan dengan Kotsin bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi untuk berprestasi lebih baik. Kata dia. Indra yang sebagai pelatih membuat Timnas juara Piala AFF U19 2013 dan Piala AFF U22 2019 juga menyampaikan fakta bahwa PSSI ternyata tidak menargetkan juara Piala AFF kepada Sintayong. Saat ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019 lalu. Sintayong lah, kata Indra Shafri yang menjanjikan gelar kampiun Piala AFF tersebut. Soal nasib Liga 2 dan 3, Menpora panggil PSSI usai laporan ke Presiden. Sejumlah tim Liga 2 mengadu ke Menpora terkait dihentikannya kompetisi. Mereka yang datang merasa dirugikan oleh keputusan PSSI. Amali langsung melaporkan hal itu kepada Jokowi. Sebagai respon, Menpora akan memanggil PSSI untuk mencari solusi. Kemarin saya sudah lapor Pak Presiden, Pak ini saya didatangi oleh Liga 2. Ada keinginan yang sudah saya sampaikan, saya akan cari jalan keluar terbaik. Arahan Pak Presiden segera cari jalan keluar. Kata Amali di gedung ke Menpora Jakarta pada selasa 17 Januari. Untuk diketahui, sebenarnya Menpora sendiri telah melakukan audensi dengan perwakilan Klub Liga 2 dan Asosiasi Pesepak Polo Profesional Indonesia atau APPI pada Senin kemarin. Dirinya telah menyerap semua aspirasi dari kedua pihak tersebut dan bakal mengupayakan menjadi jalan keluar yang terbaik. Dalam hal ini, Amali mengatakan bahwa pihaknya tidak mungkin mengintervensi keputusan federasi karena itu sudah diputuskan. Menpora pun terus mengupayakan jalan keluar dengan berdiskusi bersama banyak pihak. Untuk menemukan titik cerah, Menpora Amali pun mengungkapkan bakal melakukan diskusi dengan PSSI pada hari Kamis mendatang. Pria asal Gorontalo itu yakin kalau bisa menemukan titik cerah soal kelanjutan Liga 2 dan 3 yang saat ini telah diperhentikan. Sebab dia berkaca dari masalah-masalah sebelumnya yang pada akhirnya bisa terlewati. Sampai jumpa di video selanjutnya.